Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia, dan pada kesempatan ini kita akan mengulas partai yang cukup menarik antara Manus Carlsen menghadapi Lee Kuang Lim pada hari kelima Melwalter Champion Chess Tour 2022. Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Manus Carlsen putih membelangkah dengan E-Impult, dibalas E-5, kuda ke F-3, kuda ke C-6, dan gajah ke B-5, pembukaan Roy Lopez di papan. Pion ke A-6 Morphe Defense mengancam gajah, gajah mundur ke A-4, kuda ke F-6, Rokalde, kuda memukul pion pusat, benteng ke E-1, kuda ke C-5, maka gajah memukul kuda, pion pusat D menerima, kuda memukul pion sentral, dan ini juga ke depan cukup berbahaya sehingga langsung ditutup dengan gajah. Nah tentunya, pola permanen ini sudah sangat sering dimainkan. Berlanjut dengan D-4 mengusir kuda, kuda ke E-6, maka gajah ke E-3, dilanjutkan Rokalde, lalu C-4 saat ini. Dilanjutkan F-6 mengusir kuda, kuda mundur ke F-3, lalu benteng ke E-8, dimana juga ke depan menantang benteng satu sama lain menguasai file E. Kuda ke C-3 berlanjut pengembangan, kuda ke F-8 mencoba membuka akses bagi gajah. Menteri ke B-3 selain juga ada discover ke depan juga mengancam pion sehingga gajah tidak bisa berpindah di sini B-6 terlebih dahulu dan H-3 teman-teman. Karena apa? Apabila langsung dicoba semisal C-5 openskak, masalahnya gajah menutup dan ini cukup aman, menteri berpindah, maka gajah ke F-7, dimana juga ke depan menguasai diagonal ini. Dan ke depan juga pion dapat memukul pion teman-teman. Kita kembali, untuk itulah terlebih dahulu pion ke H-3, maka berlanjut gajah ke E-6 saat ini langsung juga mengapin pion. Benteng ke D-1 mendorong pion ke depan juga benteng, mengancam menteri. Di sini gajah ke F-7, pion ke D-5, lalu C-5 dapat menutup. Dilanjutkan gajah ke F-4 saat ini, maka gajah ke D-6 menawarkan benteng, benteng memukul benteng, dan apa yang harus dibuat oleh hitam untuk menerima benteng ini? Dipilih gajah dan ini opsi terbaik. Karena teman-teman cukup sederhana apabila menteri dibuat menerima, masalahnya gajah akan memukul gajah pertukaran dan pion ini menjadi lemah. Dimana menteri tidak lagi melindungi pion ini. Oke teman-teman, untuk itulah gajah dibuat menerima, maka berlanjut gajah saat ini memukul gajah pertukaran, benteng ke E-1. Menguasai file terbuka, pion ke B-5 berlanjut juga melakukan simplifikasi menawarkan pertukaran, diterima pion memukul kembali, kuda juga langsung menerima pion. Dan di sini tidak dicoba langsung menerima, dimana juga pion putih akan tumbang, tetapi benteng dibuat ke B-8 langsung juga mengepin kuda. Sehingga saat ini A-4 men-support kuda, gajah baru memukul kuda, pion menerima, membawa menteri aktif ke A-5, dimana juga pion ini dipastikan juga akan tumbang. Dilanjutkan manuskalesan menteri ke E-3, maka menteri memukul pion, kuda ke D-2 saat ini, dimana juga teman-teman memancing ke depan, dan betul saja diterima tantangan dengan langsung menerima pion teman-teman. Sehingga benteng ke B-1 dan menteri wajib diberikan tentunya. Sebelumnya, apabila tidak diterima semisal dengan ke A-2 misalkan, benteng memukul benteng teman-teman, dimana ke depan ancaman skak dan kuda sedang dipin. Apabila menteri memukul pion tetap akan ditukarkan ke depan, dimana di sini menteri wajib juga mundur untuk men-support kuda dan pertukaran terjadi unggul satu parwira. Oke, untuk itulah, di dalam pos ini dipilih juga opsi terbaik memberikan menteri terhadap benteng dan juga terhadap kuda. Di sini melakukan skak, raja berpindah ke H-2, dan kita lihat teman-teman bagaimana ke depan endgame Manus Carlsen, menteri menghadapi kuda dan juga benteng, juga tentunya ada keunggulan pion. Permainan berlanjut dari Lekwong Lim dengan raja ke F-7 ikut membantu permainan, menteri ke A-3, benteng ke B-7, lalu menteri ke A-6, dimana mengancam benteng juga mengancam pion. Benteng ke D-7, dilanjutkan dengan F-4, tentunya di sini saling terhubung satu sama lain kuda sudah men-support benteng, benteng men-support pion. F-4 saat ini dicoba juga mengontrol ke depan atau bahkan melaju sehingga menguasai banyak ruang. Di sini kuda ke G-6, menteri ke C-8 mengancam benteng, benteng ke E-7, menteri ke C-6 mengancam pion, kuda memukul pion, pertukaran menteri memukul pion, lalu G-5 langsung men-support kuda. Karena sebelumnya apabila dicoba dengan kuda ke D-3 men-support pion, ini juga salah satu opsi, menteri ke C-6 men-support pion promosi, ada kuda ke E-5 terlihat memberikan pion, tetapi benteng ke D-7 pion putih pun ke depan akan tumbang. Namun tentunya, lebih dipilih dengan G-5 dan manuskalsen juga langsung H-4. Karena apa? Pancingan dari Lekwong Lim apabila langsung diterima, tetap benteng akan ke D-7 dan pion pun akan tumbang, teman-teman. Oke, untuk itulah kita kembali di dalam posisi H-4, berlanjut dengan benteng ke E-2, langsung juga mengancam pion, tanpa menyelamatkan pion, berlanjut H-5 dan disini Raja ke G-7. Karena sebelumnya apabila langsung bersemangat menerima pion tempus kak, Raja ke H-1 dan ini cukup aman, teman-teman. Dan kuda tidak bisa berpindah karena sedang men-support benteng. Apabila benteng mengancam pion, saat ini menteri ke D-7 skak, Raja ke G-8 dan H-6 ancaman skakmat ke depan. Jadi sangat berbahaya. Untuk itulah kita kembali teman-teman, terlebih dahulu Raja ke G-7 berlanjut menteri memukul pion, juga tentunya mempersiapkan pion ke depan promosi. Benteng memukul pion baru saat ini skak, Raja ke H-1, benteng ke E-2 dan D-6. Kuda ke E-6, menteri ke A-7 skak, Raja ke H-6. Lalu menteri ke E-7 mengancam pion, Raja memukul pion. Di sini D-7 terlebih dahulu satu petak lagi promosi. Untuk itulah tetap dipertahankan kuda untuk juga mencegah pion promosi. Benteng ke E-5, di sini menteri langsung memukul pion. Benteng ke E-1 skak, Raja ke G-2 salah satu opsi. Tentunya waktu juga sudah mulai krisis. Ke H-2 dipilih, tetapi tetap unggul tentunya. Raja ke G-4, menteri ke E-7 langsung juga mengancam akar pion ke depan. Benteng ke E-2 skak, Raja ke G-1. Raja ke F-3, lalu menteri ke F-7 skak. Raja ke G-4, barulah menteri memukul pion. Benteng ke D-2 dipilih menteri ke E-4 skak waktu yang sama mengancam kuda. Sehingga kuda menutup menteri ke E-8. Dan pion ini pun tak terhentikan promosi. Berlanjut kuda ke E-2 skak, Raja ke F-1 dilakukan skak ke G-3. Dan setelah Raja ke E-1, di sini juga Lekuang Lim menyerah. Karena apa di sini mengancam benteng? Apabila dilanjutkan benteng berpindah, kita ambil ke D-4. Masalahnya pion akan promosi ditukarkan saja secara sederhana. Maka menteri jelas jauh lebih unggul dibandingkan kuda. Luar biasa teman-teman, lagi-lagi performa dari Magnus Carlsen di dalam turnamen ini. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan Magnus Carlsen memiliki akurasi 92,1% sedangkan Lekuang Lim 88,1%. Dan ada pun informasi setelah hari kelima adalah sebagai berikut. Weislesow mengalahkan Sakyama Medyarov, Arjun Airgeysi mengalahkan Anis Ngiri, Magnus Carlsen mengalahkan Lekuang Lim ini yang sudah kita bahas, dan Jan Kristof Duda dikalahkan pragnan anda. Sehingga standing adalah sebagai berikut. Permainan dipimpin oleh Magnus Carlsen diikuti Jan Kristof Duda, Weislesow, Lekuang Lim, pragnan anda, Arjun Airgeysi, Anis Ngiri, dan Sakyama Medyarov. Dan ada pun pairing untuk hari ke-6 adalah sebagai berikut. Jan Kristof Duda akan bertemu dengan Weislesow, pragnan anda bertemu dengan juara dunia Magnus Carlsen, Lekuang Lim dengan Arjun Airgeysi, dan Anis Ngiri dengan Sakyama Medyarov. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur tau ke Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing, and keep loving. Bye-bye. 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 Terima kasih.